Ika Florentina Ika sudah menyebutkan bahwa yang pertama adalah You have to have a goal guys Harus punya impian, harus punya tujuan Harus punya sesuatu yang menjadi tujuan dalam hidup Nah the second one, setelah kita punya goals Apa yang penting? Yang terpenting yang kedua adalah You have to have a group performance Performance atau penampilan Itu yang paling penting Kalau mau sukses di dalam berkarir atau dimanapun juga Kita harus menunggu performa yang bagus Apakah Anda sudah memiliki penampilan yang menarik? Coba cek Penampilan yang menarik itu berarti Dengan bagaimana cara kita bermeka Bagaimana cara kita berpakaian Bagaimana cara kita berjuang Bagaimana cara kita menempatkan diri kita Ketika kita bertemu dengan pakaian Nah itu semua harus bagus Kenapa sih performa sangat penting? Ketika kita memiliki performa yang bagus Bagaimana kita bersikap pada diri Anda sendiri Pada diri kita sendiri Ini akan merapresentasikan juga bagaimana kita Meminta atau kita inginkan orang lain bersikap pada kita Masih ingat beberapa tahun yang lalu ada iklan Kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya berserah Anda Itu adalah salah satu bukti bahwa Kesan pertama itu sangat penting Kalau kita mau sukses guys You know what? Ketika saya sebagai seorang GM Menjadi the final decision making Seseorang apakah mau saya terima Mau bekerja di tempat saya Yang paling penting kita lihat Adalah performance Bagus gak sih performance ini? Bagaimana dengan cara dia membawa dirinya Pemilihan pakaiannya Bagaimana cara dia bermake up Kalau cowok berarti apakah dia juga Rambutnya rapi Cepak Kemudian pakai gel Kemudian juga selfie Bagus Bersih Cara dia tersinggung Cara dia berdiri Kemudian cara dia membeli pakaian Cara dia berbicara Kemudian juga cara dia membawa diri Kalau itu sangat menentukan Apakah seseorang itu sukses atau tidak Boleh percaya atau tidak Dan bisa juga dibuktikan Bahwa orang yang memiliki performance yang bagus Sudah pasti lebih sukses Dibanding dengan Yang tidak memiliki performance yang bagus For sure Dari sisi ketika interview saja Pasti kita akan tahu kan Beberapa interview mungkin Ada lima misalnya kandidat Dari lima kandidat Tiga semuanya Pinter-pinter semua Tapi ada satu yang performanya Lebih bagus Which one The one will choose Seseorang yang punya performance bagus Benar kan Sure Begitu juga dalam dunia kerja Atau karir Ketika seseorang memiliki Performasi yang bagus Ketika kita sama-sama memiliki Prestasi yang bagus Ketika kalau misalnya Seseorang mau mencari Let's say Misalnya di front desk agent Misalnya Kalau di dunia Di situ ada FDE Ada beberapa kandidat FDE Di situ akan mencari seorang Kandidat untuk leader Atau FO leader Dari lima kandidat Ketiga-tiganya Sudah pasti genuine Pinter bagus Performance kerjanya bagus Tapi pasti akan dilihat Dari ketiga Kandidat ini Siapa sih yang paling menarik Siapa sih performance yang bagus Pasti dia the one Atau Joseph Dia adalah orang yang dipilih Menjadi kandidat Soal leader Jadi itu aja dari leaders Begitu juga kalau misalnya Teman-teman ada yang Menjadi seorang GM Pengen menjadi seorang GM That will be good Kalau kita memiliki performance yang bagus Karena apa Ketika kita dealing dengan corporate Ketika kita dealing dengan owning company Performance itu juga menentukan Apakah seseorang ini bisa dipercaya atau tidak Bisa enggak sih GM ini akan membawa hotel saya Bisa enggak sih Orang ini dipercaya untuk handling my property Kan itu Di situ juga bisa dilihat Bahwa dengan performance Apakah seseorang akan bisa dilihat Apakah dia bisa dipercaya Atau tidak Apakah seseorang mau Berhubungan secara intens Lebih jauh lagi Dalam artian Bisa enggak sih diajak berbisnis Atau berhati Atau tidak Depend Under the status So Buat kalian guys Semuanya yang ada di sana Sebagai apa Apakah kalian masih sekolah Atau kalian masih kuliah Atau kalian sekarang Sedang melitih karir di awal Atau yang saat ini Bahkan sudah menjadi seorang manager Memiliki performance yang bagus Sangat membutuhkan kesuksesan sesama So Check yourself Apakah kalian sudah berpenggaraan menarik Oke Kita akan Ketemu lagi Di sesuatu yang berikutnya Bagaimana Untuk menjadi Bibadi yang berdaya Sain dan Saksis Terjadi di universitas Selamat menikmati Terima kasih